Setiap selebriti yang menjalani syuting stripping tentu memiliki kebiasaan masing-masing. Begitu juga dengan masa Yuklara. Ya, wanita kelahiran Bandung ini rupanya tidak pernah lupa untuk membawa cemilan sehat di lokasi syuting. Seperti halnya, buah-buahan. Terlebih, ini sudah menjadi kebiasaannya sejak lama. Sekarang kita makan buah. Makan siang nih ini, pas banget lagi beri makan siang. Dan katanya kan, seratnya itu banyak di kulit ya. Aku emang butuh serat sih anaknya. Jadi yaudah, makannya anak-anak kayak gini ya. Aku emang gak diet sama sekali. Ini dari tadi udah ngecekin makanan ada apa aja, udah pengen makan. Cuman emang itu dia tadi yang bilang, aku emang anaknya pecinta buah. Jadi dalam sehari tuh harus makan buah. Kebiasaan Mas Sayu mengkonsumsi buah di setiap harinya rupanya tidak terlepas dari peran sang ayah yang seringkali mengingatkan wanita 22 tahun itu akan betapa pentingnya mengkonsumsi buah-buahan. Jaman sekolah sampai sekitar SMP, SMA lah ya. Aku tuh, papa aku kan juga penggila buah. Jadi papa aku juga dulu selalu nyetok buah. Kayak aku sekarang lah gitu ya berarti ya, papa aku nyetok buah. Nah, sering banget nawar dia kayak, Teh itu makan apal, tuh makan ini, tuh makan ini. Aku gak pernah mau karena emang gak suka buah. Biasa aja sama buah yang paling sekali udah gitu. Dan itu aku makan buah tuh bisa setahun ditungjari lah berapa kali. Itu pun harus dipaksa baru makan. Setelah lulus SMA, gak ngerti kenapa baru ketemu enaknya buah gitu loh. Ternyata buah tuh senak ini gitu. Dan sempat udah mulai kenal diet, udah mulai tahu diet buah, udah mulai kenal ternyata buah itu kandungan vitaminnya sebanyak ini gitu kan. Seratnya gini, serat. Terus pokoknya udah tau lah positifnya dari buah itu apa. Udah dari situ, sekarang jadi tergila-gila banget sama buah. Dengan menjadikan buah sebagai makanan wajib setiap harinya, lalu adakah buah yang tidak digemari masayu? Duren doang sih, duren awalnya suka banget. Cuman makin ke sini kayak udah tahu kan dia kolesterol apa segala macem gitu. Jadi udah mulai ngurangin.